Cepu Nagara, desa yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bandung Barat ini memiliki potensi yang luar biasa. Udara yang sejuk dan pemandangan alamnya yang indah menjadikan desa ditapal batas subang bagian selatan, yang ini memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi desa wisata. Desa ini berada di antara bukit-bukit perkebunan teh yang dibangun Hofland, warga asal Belanda ratusan tahun lalu di masa penjajahan. Jejak peninggalan Hofland tersebut masih bisa ditelusuri hingga kini. Beberapa bangunan Belanda masih bisa dilihat. Hal ini tentunya sangat menarik bagi penggemar wisata sejarah. Potensi wisata lainnya yang dimiliki desa Cepu Nagara tentu saja keindahan alamnya yang masih belum tereksplor. Nikmati juga keindahan alam puncak erat tepat di perbatasan Subang, Bandung. Di sana pengunjung bisa berfoto dengan dari atas bukit, dengan latar belakang keindahan desa Cepu Nagara. Akses jalan yang masih kurang baiklah, yang menyebabkan berbagai potensi tadi, seakan terpendam bertahun lamanya. Namun saat ini pemerintah Provinsi Jawa Barat, termasuk pemerintah Kabupaten Subang, tengah menggenjot perbaikan infrastruktur jalan di desa ini, sehingga potensi desa wisata sangat memungkitkan untuk dapat diangkat. Ini ke desa Cepu Nagara, tepatnya di Kabupaten Subang, ada lima dusun ya. Tadi kami melihat dari mulai Bukit Rad, kemudian juga ke desa Bunikasi. Di sini sudah ada beberapa program pemerintah Provinsi, terutama untuk infrastruktur jalan, kemudian juga ada program dari Kabupaten Subang sendiri. Nah, kelihatan di sini potensinya bisa diangkat menjadi desa wisata. Nah, klasifikasi desa wisata itu dari mulai embryo, kemudian juga berkembang dan maju. Melihat potensi yang begitu luar biasa, banyak potensi wisata, baik alam, agro, situs, curug, kebudayaan lokal, ada gemuyung, ada apa, tentunya ini satu sumber daya yang harus kita gali, gitu, supaya menjadi manfaat. Kami harapkan pihak pemerintah melalui hal ini, mungkin dinas pariwisata, provinsi, maupun kabupaten, untuk melihat dan merencanakan bagaimana ini supaya terwujud desa ini menjadi desa wisata. Warga Cupu Negara berharap, desa Cupu Negara dapat menjadi salah satu destinasi wisata andalan ke depan, mengingat potensinya yang cukup banyak. Tim Liputan, Kompas TV, Subang, Jawa Barat.